Intro Pembesar demo menuntut pembebasan Rizik Sihab di Kejaksaan Negeri Kabupaten Tasik Malaya berakhir hijau. Tiga unit mobil milik Polres Tasik Malaya dirusak oleh masa. Mereka juga melempari kantor Kejaksaan dengan batu. Masa mendukung Rizik Sihab menggeruduk kantor Kejaksaan Negeri Kabupaten Tasik Malaya. Masa merusak mobil milik Polres Tasik Malaya yang sedang mengamankan demo di depan kantor Kejaksaan Negeri Kabupaten Tasik Malaya. Masa meminta kejari untuk mengeluarkan pernyataan Rizik bebas dari semua tuntutan. Namun Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Tasik Malaya mengatakan bahwa bukan wenangnya membebaskan Rizik. Pembesar polisi menangkap Dr. Louis Owen karena diduga pernyataannya yang tidak percaya terhadap COVID-19. Pernyataan Dr. Louis itu disampaikan dalam sebuah podcast di akun Youtube dan viral di media sosial. Inilah sepenggal pernyataan Dr. Louis Owen yang tidak percaya akan adanya virus corona. Hal ini ia jelaskan dalam sebuah podcast di channel Youtube Babe Aldo yang kini telah dihapus. Louis menjelaskan pandemi COVID-19 di Indonesia seperti lelucon dengan mencari-cari virus pada orang yang sehat. Dr. Louis juga menyebut jika kebanyakan kasus COVID-19 yang terjadi disebabkan oleh salah pemberian obat karena dipicu hasil positif alat deteksi. Jangan sampai rumah sakit itu penuh dengan orang-orang yang berjalan keracunan karena si pesticida yang disimprok di udara itu. Terus kemudian saturasi O2 menurun gara-gara pemberian obat ini. Terus yang konsumsi obat komorbid juga kan saturasi O2-nya mungkin selama ini nggak pernah cek. Tapi karena dibilang tirus corona ini tandanya itu penurunan saturasi O2. Jadi rajin lah di cek ternyata pasien. Wah bener corona. Makanya ini orang pada antri nyari tabung oksigen ini. Karena yaudah stop aja lah obat-obat yang saya sebutin itu. Terkait pernyataan ini Dr. Louis mengklaim mendapat dukungan puluhan dokter dan tak sedikit juga yang mengecambirinya di media sosial. Seperti Dr. Tirta, kejadian Louis dianggap menyebabkan hoaks bergulir ke arah hukum. Ibu Louis bukan merupakan dokter aktif yang terdaftar di IDI. Semua dokter harus terdaftar di IDI. Kedua, STR beliau tidak aktif sejak 2017. Ketiga, Ibu Louis tidak menangani pasien dalam pandemi. Keempat, PBD Pusat sudah mengundang Ibu Louis untuk hadir ke PBD Pusat untuk mengadakan, mempertanggungjawabkan argumennya secara ilmiah. Kelima, jika Ibu Louis tidak bisa mempertanggungjawabkan pendapatnya secara ilmiah, berarti ini bisa dianggap berita kebohongan. Dan PBD Pusat akan melaporkan yang bersangkutan ke pihak berwajib. Polisi kini telah menangkap Dr. Louis Owin. Penangkapan tersebut juga terkait pernyataan yang mengaku tidak percaya COVID-19. Ya, Mabes Polri mengambil alih kasus Dr. Louis Owin yang terkait pernyataannya yang tidak percaya dengan virus COVID-19. Sudah ada rekan kami pikir yang di baris krim Polri. Ya, Rian, bagaimana apakah Louis sudah ada di baris krim Polri saat ini? Ya, baik April dan juga pemirsa memang hingga sore hari ini Dr. Louis Owin belum berada atau belum tiba di baris krim Mabes Polri. Dan berdasarkan informasi yang kami dapat, memang saat ini Dr. Louis ini masih menjalani pemeriksaan di Traskrim Sus Polda Metro Jaya. Dan nantinya memang kasus Dr. Louis ini akan dilintahkan ke baris krim Polri untuk ditindak lanjuti lebih lanjut. Dan memang diketahui ini Dr. Louis tadi dalam pernyataan persnya Kabak Penum Divisi Umas Polri ditangkap oleh Traskrim Sus Polda Metro Jaya pada hari minggu kemarin sekitar pukul 4 sore. Dr. Louis ini dinilai dengan sengaja telah menyebarkan berita bohong melalui beberapa platform media sosial. Tadi Kabak Penum Divisi Umas Polri mengatakan bahwa ada tiga platform media sosial yang digunakan oleh Dr. Louis. Namun memang Kabak Penum Divisi Umas Polri dan Metro Jaya Ahmad Ramadhan tidak merinci apa saja platform media sosial yang digunakan oleh Dr. Louis dalam dugaan penyebaran berita bohong. Memang diketahui dalam pernyataannya ini di beberapa platform media sosial Dr. Louis ini menyampaikan bahwa ia tidak percaya dengan virus corona. Selain itu ia juga sempat mengatakan bahwa korban yang meninggal ini bukan diakibatkan oleh virus corona namun melainkan karena adanya interaksi obat yang diberikan oleh dokter. Dan pernyataan Dr. Louis itu pun ini dinilai telah memicu keonaran di tengah masyarakat dan selain itu juga dinilai dapat menghambat pelaksanaan ini penanggulangan, penanganan COVID-19 di Indonesia. Dan memang tadi dalam pernyataan persi juga ada sejumlah barang bukti yang diamankan yaitu berupa screenshot atau tangkapan layak dari beberapa platform media sosial dari Dr. Louis. Baik, terima kasih Fikir Yang. Laporkan langsung dari Bares Fimpoli. Ya, berhubungan kita ke informasi selanjutnya. Indonesia ke datangan kembali menerima 10 juta dosis bahan baku vaksin Sinovac hari ini. Sementara itu layanan vaksinasi COVID-19 berbayar dari kimia farma resmi ditunda. Indonesia kembali menerima 10 juta dosis bahan baku vaksin Sinovac hari ini. Kedatangan vaksin ini merupakan tahap ke-21 setelah kedatangan sebelumnya pada hari Minggu. Pesawat Garuda yang membawa vaksin ini tiba di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, pukul 12.15 waktu Indonesia bagian barat. Bahan baku vaksin ini akan diolah oleh Bio Farma menjadi 93 juta dosis vaksin jadi Sinovac yang siap diberikan kepada masyarakat. Dengan melengkapi upaya pencapaian kita melalui vaksinasi, selain melaksanakan disiplin prokes dan mematuhi kebijakan pemerintah seperti PPKM darurat, akan membantu menurunkan laju penularan dengan cepat dan mengendalikan pandemi jauh lebih baik. Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif melaksanakan vaksinasi bagi pelaku parekraf di Sekolah Tinggi Pariwisata Bandung. Vaksinasi yang dilakukan dalam dua tahap ini ditargetkan bisa melindungi pelaku parekraf kota Bandung dari infeksi virus corona. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno membuka pelaksanaan vaksinasi COVID-19 bagi pelaku pariwisata dan ekonomi kreatif secara virtual di Sekolah Tinggi Pariwisata NHI Bandung. Vaksinasi ini merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk mempercepatkan bentuknya heart immunity di tengah masyarakat. Sandi mengajak para pelaku usaha parekraf untuk bisa berpartisipasi aktif dalam menekan angka penyebaran COVID-19. Saya kembali mengajak perusahaan, komunitas, asosiasi, para stakeholders yang ada di lingkup senter parekraf untuk terus-terus bergandengan tangan berkolabor aksi dan melaksanakan kegiatan serupa. Mari selalu optimis badai, insya Allah segera berlalu. Vaksinasi untuk pelaku pariwisata dan ekonomi kreatif sudah dilakukan di berbagai daerah. Sentra vaksin STP Bandung akan melaksanakan vaksinasi massal dalam dua tahap. Tahap pertama dilaksanakan pada tanggal 10 dan 11 Juli 2021. Sementara tahap kedua akan dilaksanakan tanggal 14 dan 15 Agustus 2021 mendatang dengan target vaksinasi 2.000 orang pelaku parekraf. Tim Liputan, Ainews melaporkan. Koordinator PPKM Darurat Luhut Bin Sarpanjaitan meminta seluruh jajaran di daerah agar terus menekan mobilitas masyarakat. Sejak diperlakukannya PPKM Darurat 3 Juli sampai 10 Juli, mobilitas masyarakat baru menurun 15 persen. Luhut juga menargetkan per Agustus mendatang, kasus COVID-19 turun hingga di bawah 10.000 kasus perharinya. Luhut mengakut pihak pemerintah akan terus gencarkan program vaksinasi, pengetatan protokol kesehatan, dan implementasi dari PPKM Darurat bisa berjalan dengan baik. Nah kami sudah memantau implementasi PPKM Darurat melalui indikator mobilitas dan kegiatan aktivitas masyarakat, menggunakan Google Traffic dan Facebook Mobility, serta indeks cahaya malam. Dan hasil yang kami dapat selama periode 3-10 Juli, seluruh Provinsi Jawa-Bali sudah menunjukkan penurunan mobilitas dan aktivitas masyarakat pada level 10-15 persen. Dari target kita sebenarnya 20 persen atau lebih. Pemirsa kasus COVID-19 di Indonesia kembali menyentuh rekor. Hingga siang tadi tercatat jumlah penambahan sebanyak 40.427 kasus baru di Indonesia. Berdasarkan data Satgas Penanganan COVID-19 hari ini, tercatat sudah 2.567.630 kasus terkonfirmasi. Dan 2.119.478 di antaranya sembuh. Sementara total yang meninggal dunia hingga saat ini mencapai 67.355 orang. Pemirsa polisi melangkap dua pelaku pembakar wanita muda di Cisauk, Tangerang, Bantan. Pelaku tega menghabisi nyawa korban lantaran sakit hati cintanya ditolak. Polisi mengungkap misteri wanita tewas terbakar di sebuah perkebunan di Cisauk, Tangerang, Banten. Dua pelaku yang diduga kuat sebagai pembunuh korban berhasil ditangkap. Mereka tega menghabisi nyawa wanita malang tersebut lantaran sakit hati cinta ditolak oleh korban. Kedua pelaku terancam hukuman seumur hidup. Pemirsa tetap lindungi keluarga dengan mengetatkan protokol kesehatan 3M. Karena saat ini penularan COVID-19 makin meningkat. Memakai maskerah, menjaga jarak, dan jauhi kerumunan, mencuci tangan di air yang mengalir. Bukan begitu Stefani? Ya benar sekali April dan jangan lupa juga pembiasa untuk mendukung vaksinasi pemerintah demi terjadinya kekebalan kelompok agar pandemi segera berakhir. Usai sudah kebersamaan kita dalam hari ini sore hari ini. Saya Stefani Patricia. Dan saya Aprilia Putri. Terima kasih atas kebersihan Anda. Sampai jumpa.